Huta Barat meninggal dunia, ini yang dinilai mencerigakan mengapa Brigadir Joshua Huta Barat yang sudah meninggal pada 8 Juli 2022 lalu tapi masih ada transaksi keuangan dari rekening Brigadir Joshua Huta Barat menuju ke salah satu tersangka. Ini sebenarnya juga sudah mendapat perhatian dari PPATK, PPATK menyebutkan sudah ada rekening yang diblokir, memang belum dirici siapa saja, tapi dugaan adanya aliran dana itu juga tengah didalami. Ini di antara dua laporan itu yang kalau kami dapatkan informasi akan dilaporkan ke Bares Rimpolri. Kami juga di sini masih menunggu kedatangannya kalau informasi terakhir yang kami dapatkan di lapangan, sesaat lagi tidak lama lagi Kamarudin Simanjuntak akan tiba di gedung Bares Rimpolri. Ya Cindy, Anda ini berada di kawasan Bares Rimpolri, Jakarta tentu jika ada pertemuan-pertemuan ataupun juga pelaporan yang rencananya akan dilakukan oleh pengacara dari keluarga Joshua Huta Barat, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak perlu mendapatkan persetujuan dari tim penyidik. Nah dengan agenda yang saat ini sedang berlangsung yakni pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, apakah memang kedatangan pengacara dari Joshua Huta Barat ini sudah terjatuhal begitu artinya akan diterima langsung dengan tim penyidik juga? Sebenarnya memang dijadwalkan kemarin tapi kemudian diundur pada hari ini apabila sudah ada janjar atau tidak nanti kami konfirmasi lagi Pak Len. Tapi memang kalau prosedurnya ketika ada kuasa hukum mau melakukan pelaporan, ada tahap konsultasi terlebih dahulu, kemudian apabila berkas-berkas yang dibawa, persyaratan yang dibawa sudah lengkap, kemudian bisa langsung diterbitkan laporan polisi atau LP-nya, artinya sudah teregistrasi dan bisa diproses. Ini nanti akan sama-sama kita tunggu apa saja barang bukti ataupun juga dokumen berkas yang dibawa oleh Kamarudin Simanjuntak dalam laporannya, dan apakah langsung teregistrasi untuk bisa diproses oleh tim Barat Skrim, Polen? Ya, Cindy dari informasi yang sudah Anda dapatkan juga dari terutama keterangan yang mungkin disampaikan secara tertulis baik melalui pesan singkat ataupun akses tertentu dari Anda yang terima dari Kamarudin Simanjuntak, ini tujuan kedatangannya ini memperoleh dari bukti mana saja, sehingga tadi seperti Anda laporkan kepada kami, ada dua pelaporan yang diajukan, apakah hanya dua laporan ini atau mungkin ada tambahan pelaporan lainnya yang akan dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak, Cindy? Kalau sejauh ini baru dua itu, tapi yang mana yang akhirnya pada hari ini dilaporkan, apakah soal adanya aliran dana atau soal pelaporan palsu, ini nanti akan sama-sama kita konfirmasi ketika Kamarudin Simanjuntak ini datang. Kalau barang bukti-barang bukti yang menguatkan dugaan maupun juga pelaporan, tentu kalau misalnya soal pelaporan palsu, ini berdasarkan pelaporan yang sudah di SP3 atau dihentikan penyidikan oleh Bar Eskrim, ini akan jadi salah satu barang bukti yang bisa menguatkan. Nanti kita nantikan, Pak Len dan juga saudara, berkas apa saja yang dibawa. Pak Len? Ya tentu yang menjadi sorotan adalah seberapa penting laporan ini atau yang diajukan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua, ini karena seperti yang Anda sampaikan bahwa terkait laporan palsu dugaan pelecehan seksual juga sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Sindi nanti akan kami sambung kembali dengan Anda, terutama mengenai bagaimana proses pemeriksaan yang hingga saat ini masih terjadi terhadap istri Irjen Ferdisambo Putri Candrawati. Breaking News akan kembali untuk Anda usai jeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamarudin Siman Juntak terkait rencana pelaporan yang akan diserahkan ke Barisan Popri. Terima kasih. 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 Pihak pengacara ingin mengetahui adanya kepastian hukum terkait dengan pelaporan palsu yang dibuat oleh terlapor Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati dalam merentetan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Langsung bikin laporan ya. Pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah tim khusus penyidik perestri Mabes Polri. Ya saudara tentu kami tadi juga mendapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV Sindi Permadi bahwa memang pelaporan agenda pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum keluarga. Kamarudin Simanjuntak ini memang sudah terjadwalkan hari ini di Bares Limpori yang mana tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa dari sejumlah rencana pelaporan yang sebelumnya sudah disampaikan dari proses kedatangan pengacara Kamarudin Simanjuntak sebelumnya beberapa kali di Bares Limpori, ternyata yang dilaporkan ini hanya satu kasus terkait dengan pembuatan laporan palsu oleh pihak terlapor Putri Candrawati dan FS begitu. Kami akan mencoba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV terkait dengan rencana pelaporan ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak saudara kepada pihak kepolisian. Namun karena memang agenda ini sudah terjadwalkan setidaknya sudah akan diterima oleh pihak kepolisian. Tadi untuk mengetahui apa saja barang bukti atau berkas yang dibawa terkait dengan pelaporan yang akan dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak ini tentu sudah membawa surat kuasa dari pihak keluarga karena hingga saat ini tentu yang ingin diketahui dari pihak keluarga melalui pengacara Kamarudin Simanjuntak adalah siapa atau dalang dibalik pelaporan tersebut. Karena hingga saat ini meskipun penyidikan terkait kasus dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan oleh pihak kepolisian namun yang masih dianggap untuk perlu diketahui kepastian hukumnya adalah pengakuan dari pihak pengacara keluarga Ferdi Sambo yang terus menerus hingga saat ini bahwa kliennya ini menjadi korban dari kasus kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap saudara kita akan coba menghubungi Sindi Permadi yang sedari tadi sudah ada di baris krim Polri Jakarta. Sindi bisa Anda berikan informasi terkini terkait rencana pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Ya Polen tadi kami konfirmasi apakah kedatangan masih untuk konsultasi tapi dijawab sudah langsung akan membuat laporan artinya tinggal menunggu LP atau laporan polisi ini terbitkan artinya sudah terregistrasi. Yang fokus untuk hari ini adalah soal dugaan pelaporan palsu tadi soal dugaan adanya pengancaman kemudian dugaan adanya pelecehan seksual ini akan dilaporkan karena sudah diterbitkan SP3 atau penghentian penyidikan artinya memang sudah gugur tidak ditemukan dan ini fakta-fakta soal dugaan pelecehan seksual ini yang akan dilaporkan juga untuk mengetahui siapa yang membuat skenario pelaporan. Kemudian tadi juga kami tanyakan apa saja penambut yang dibawa ataupun juga berkas-berkas yang dibawa. Pertama adalah surat kuasa dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa berkenan diwakili oleh Kamarudis Iman Juntak selaku kuasa hukum untuk melakukan pelaporan ke Baris Kimpawari. Kemudian ada juga bukti percakapan antara Putri Cendrawati dengan adik dari Brigadir Joshua Huta Barat ini juga terus disertakan yang di dalam percakapannya itu juga menyebutkan ataupun juga menggambarkan kedekatan antara Putri Cendrawati dengan Brigadir Joshua Huta Barat. Sementara kalau untuk dugaan aliran dana dari rekening Brigadir Joshua Huta Barat beberapa hari setelah ia meninggal dunia itu nanti akan diproses juga, akan dibuat juga laporannya tapi tidak hari ini. Jadi akan berfokus pada dugaan pelaporan palsu. Kalau kita lihat artinya laporan yang sudah dibuat oleh pihak keluarga Brigadir Joshua ini sudah yang kedua kali. Yang pertama adalah soal dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan ke Baris Kimpawari sekitar pertengahan Juli 2022, tanggal 18 Juli kalau tidak salah. Kemudian juga itu sudah diproses, sekarang yang kedua adalah soal dugaan laporan palsu dan nanti akan ada yang ketiga soal adanya dugaan aliran dana. Ya Sidi berarti kalau kami boleh mengonfirmasi kepada Anda ini yang pihak menjadi pihak terlapor. Dari laporan ini adalah Ferdi Sambo dan juga istrinya Putri Candrawati. Ya, terlapornya dua orang. Pertama Irjen Pover di Sambo, yang kedua adalah Putri Candrawati. Tadi sekali lagi tujuannya adalah untuk meluruskan soal adanya pelaporan palsu, dugaan peleceh seksual, dugaan pengacama, sekaligus juga mengetahui siapa yang membuat skenario pembuatan pelaporan palsu itu. Tadi juga sempat ditanyakan beberapa hal lain, misalnya bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum soal pemeriksaan Putri Candrawati, kemudian apa harapannya apakah dilakukan penahanan atau tidak, kemudian dijawab iya. Tentu harapan dari pengacara keluarga Brigadiri Wasuahuta Barat adalah untuk dilakukan penahanan agar proses penyidikan ini bisa berlangsung secara lebih lancar, secara lebih baik, sehingga membuat kasus ini semakin terang, Valen. Ya, tentu kami akan menanyakan kepada Anda kembali bagaimana pelaporan ini terlaksana, apakah memang langsung diterima oleh polisi begitu, atau memang ada agenda lainnya yang kemudian membuat laporan belum bisa diterima oleh polisi. Nanti kami akan sambung kembali kepada Anda, Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi, untuk sementara ini. Terima kasih. Breaking News masih akan kembali untuk Anda usai jeda saudara, tetaplah bersama kami hanya di Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudara baru saja, pengacara keluarga Brigadir Yusua Kamarudin Simajuntak mendatangi Gedung Bares Krim Polri Jakarta untuk membuat laporan terkait pasal pelaporan palsu dan pengaduan fitnah dugaan pelecehan seksual atas terlapor Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu, kaitannya dengan pasal 317-318 Kofidana, di mana Juto Pasal 55, 556 Kofidana, di mana Pak Perdi Sambo membuat laporan di Polisi Selatan tentang pengecaman pembunuhan atau penodongan, ketanyakan begitu. Kemudian juga Ibu Putri membuat laporan di Polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual, di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Kirtipi Dumpolri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Saudara, kedatangan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Kuta Barat ini menjadi kali kedua setelah laporan awalnya dulu yang dibuat dugaan pembunuhan berencana dan hari ini pelaporan mengenai pembuatan laporan palsu atas terlapor Ferdi Sambo dan juga sang istri Putri Candrawati. Dan tentu memang kami belum dapat mengetahui apakah laporan yang dibuat oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua Kuta Barat ini kemudian akan layak ataupun akan diterima oleh pihak kepolisian karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Sindi Permadi bahwa kedatangan pengacara keluarga dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjunta kebukan dalam hal konsultasi, melainkan langsung ke pelaporan karena juga sebelumnya beberapa hari yang lalu saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjunta ini juga sudah sempat mendatangi gedung Barat Skrim Polri untuk kemudian konsultasi terkait sejumlah pelaporan yang rencananya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun jika melihat bagaimana alur daripada pelaporan yang akan dilakukan oleh Kamarudin Simanjunta ini tentu harus melewati beberapa proses. Yang kali pertama setelah memasuki gedung Barat Skrim Polri tentu bagian yang didatangi oleh Kamarudin Simanjunta ini adalah bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk kemudian mengajukan laporannya. Untuk mengetahui bagaimana proses dari pelaporan terhadap Kamarudin Simanjunta ke kepolisian diterima atau tidak kami akan kembali menghubungi Sindi Permadi yang sudah bergabung secara daring bersama kami. Sindi bisa diberikan informasi kepada kami juga bagaimana keyakinan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua terkait laporannya akan kemudian diterima oleh polisi untuk kemudian polisi membuat laporan. Maksud kami polisi membuatkan laporan kepolisian atas pengaduan ini. Ya ini nanti harus kita lihat bagaimana hasilnya karena akan jadi materi, akan dipelajari terlebih dahulu laporan dan juga berang bukti ataupun juga berkas yang dibawa tapi kalau tadi dengan pernyataan sudah bukan konsultasi tapi sudah akan melakukan laporan artinya barang bukti yang dibawa, berkas-berkas yang dibawa sudah sekiranya dinilai lengkap tadi ada surat kuasa dari pihak keluarga kemudian juga ada bukti percakapan antara Putri Centrawati dengan adik Brigadir Yosua Huta Barat. Ini kita akan lihat apakah nantinya sudah akan langsung diterima berserta dengan barang-barang bukti yang dibawa dan diterbitkan laporan polisi atau sudah langsung terregistrasi. Kalau diterima artinya menegaskan kembali ini akan jadi laporan kedua yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi alasannya adalah karena dugaan pelecehan seksual itu sudah gugur, dugaannya sudah diterbitkan SP3 artinya sudah tidak ditemukan fakta-fakta yang mencurus ke arah sana. Sudah ditegaskan oleh Polri beberapa kali tapi bisa dikatakan motif yang berkali-kali juga disampaikan oleh pihak Irjen Polver di Sambo masih terkait dengan pelecehan seksual. Jadi pelaporan pada hari ini adalah untuk menguatkan agar ada kepastian secara hukum. Itu yang tadi kalau kami menggunakan kata-kata yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Valen. Ya tentu kita akan menunggu bagaimana keputusan dari pemeriksaan polisian apakah mengalami laporan dari pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak atau tidak. Karena memang dalam hal ini tentu polisi juga memiliki kebijakan tersendiri untuk kemudian dibuat laporan polisi terkait pelaporan yang dibuat oleh pihak pelapor. Dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak. Mengenai agenda lain yang hari ini dilaksanakan di Baris Krim Polri, Sindi, ini kan ada pemeriksaan juga untuk pertama kalinya terhadap Putri Candrawati Pasca, statusnya menjadi tersangka. Bagaimana prosesnya hingga saat ini mungkin Anda mengetahui ada informasi terbaru dari sana? Ya kalau kita hitung tadi gedeta tangan sekitar jam 11, kemudian ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan psikis, kemudian biasanya untuk memenuhi hak-hak dari tersangka maupun juga saksi ada istirahat pada siang hari. Jadi artinya kalau kita hitung sudah 3 jam sebenarnya, tapi kemungkinan besar sudah mulai masuk ke materi penyidikan. Mulai dari memastikan lagi identitas, kemudian juga langsung untuk mendalami motifnya, kemudian juga peran dan juga pengetahuan-pengetahuan lain dari Putri Candrawati untuk melengkapi dalam tanda putih puzzle dugaan pembunuhan berencana Brigadir Riosuah Huta Barat. Peran dari Putri Candrawati yang sudah disampaikan Polri sebelumnya adalah, ia salah satunya yang mengajak 3 orang tersangka bersama dengan Brigadir Riosuah Huta Barat ke TKP, ke rumah dinas di Jalan Turian 3, kemudian ia juga ada di lokasi bersama dengan Irjenpol, Ferdisampo ketika Ferdisampo menawarkan ataupun menjanjikan uang kepada tersangka-tersangka. Ini yang nantinya akan didalami, mencocokkan keterangan dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa, termasuk Irjenpol, Ferdisampo mencocokkan motif, maupun juga dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, mulai dari Baradar Chart Eliezer, Bribkari Kirizal, Kuatmaqruf, maupun juga barang bukti yang sudah dikantongi. Ada barang bukti elektronik misalnya yang sudah dimiliki, disita oleh polisi, kalau barang bukti elektronik misalnya ada CCTV yang berada di area Jalan Saguling, rumah pribadi, maupun juga di Jalan Durian 3, TKP itu adalah rumah dinas, maupun juga di VR di posat PAN. Ini yang sudah menjadi bekal dari polisi memang untuk melakukan gelar perkara, kemudian menaikkan status Putri Chandrawati menjadi tersangka pada pekan lalu. Soal bagaimana kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati, kalau kita lihat ia masih di dalam, artinya kemungkinan besar dari tim penyidik menilai kondisinya mampu secara fisik dan juga psikis untuk menjalani pemeriksaan dan menuangkan keterangannya dalam BAP, Valen. Ya, sini sebelumnya ini pengacara dari keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis ini mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini terhadap Putri Chandrawati ini akan mengajukan hak-hak hukum. Hanya saja sebelumnya ini tidak disampaikan apa yang dimaksud hak-hak hukum ini. Apakah Anda sudah memiliki informasi tadi? Kami juga sempat melihat pada saat kedatangan pihak perwakilan kuasa hukum Putri Chandrawati ini juga sempat bertemu dengan tim wartawan di sana. Iya, soal upaya hukum yang akan dilakukan ini terkait dengan keputusan apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Kalau dilakukan penahanan, tim pengacara akan menyiapkan upaya-upaya hukum. Kalau kami lihat kemungkinan besar juga yang nantinya bisa jadi pertimbangan dari tim kuasa hukum selain dari faktor kesehatan tapi juga mempertimbangkan empat orang anak dari Putri Chandrawati dan juga Irjenpol Ferdi Sambo. Ada anak yang paling kecil masih satu setengah tahun itu yang kalau kami lihat kemungkinan besar itu juga menjadi pertimbangan karena untuk fokus dari anak Irjenpol Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini juga disoroti salah satunya oleh LPAI, kemudian juga dari KPAI, kemudian juga dari kementerian terkait karena mendapatkan perundungan seiring dengan berjalannya kasus yang menjerat kedua orang tuanya. Kalau dari LPAI misalnya sudah memberikan opsi pertama adalah menjadi tahanan rumah bagi Putri Chandrawati agar anak yang paling kecil yang satu setengah tahun tidak dipisah dari Putri Chandrawati atau kalau ditahan di lapas diberikan sel khusus yang memadai juga untuk perkembangan anak bungsunya ini, Valen. Baik, terima kasih Sindi Permandi. Nanti yang kami akan lanjutkan kembali. Tentu ingin mendapatkan informasi terkini dari dua agenda yang saat ini sedang terlaksana di Baris Kimpolri mengenai upaya pelaporan dari pihak pengacara keluarga, maksud kami Brigadir Yosua dan juga proses pemeriksaan dari istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Saudara, hari ini Putri Chandrawati untuk pertama kalinya setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka menjalani pemeriksaan di gedung Baris Kimpolri, Jakarta Selatan. Tentu polisi masih membutuhkan pendalaman kemudian untuk menentukan pasti apa alasan utama yang mendorong Ferdi Sambo untuk memerintahkan terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang kemudian dilakukan oleh salah satu ajudannya yakni Barada Eliezer. Dan selain itu juga kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan pelaporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang hingga saat ini masih dalam proses dan tentu kami nanti akan menghadirkan bagaimana perkembangan terkininya hanya untuk Anda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. 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 yang diatur oleh KUHAP akan kami sampaikan ke penyidik. Sebelumnya, Sabtu 20 Agustus 2022, Putri Candrawati resmi menjadi tersangka kelima dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 18 Agustus, namun tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Putri juga meminta waktu tujuh hari untuk pemulihan kondisinya. Keterangan Putri sesungguhnya sangat diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Pasalnya, Putri dinilai berperan dan mengikuti skenario rangkaian pembunuhan yang disusun Sambo. Kabar Skrimpori, Komjet Agus Andrianto menyebut Putri berada di lantai tiga rumah saat Verdi mengajukan pertanyaan kepada Eliezer dan Brigadir Rizki Rizal terkait kesanggupannya untuk menembak Nofriansyah. Putri juga yang mengajak Eliezer, Rizki, Nofriansyah, serta Kuatma Ruf yang bekerja di rumah Verdi untuk berangkat menuju rumah dinas Verdi di Kompleks Pori, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, Kabar Skrimpori menyebut Putri bersama-sama dengan Verdi menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Rizki, serta Kuatma Ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai skenario yang dirancang. Sementara itu, penetapan Putri sebagai tersangka menutup celah pelindungan yang awalnya diajukan Putri kepada LPSK. LPSK menilai pemberian pelindungan justru akan menimbulkan konflik kepentingan sebab suaminya Verdi Sambo juga turut menjadi tersangka. Ini agak berbeda posisi Ibu Putri ini, karena apa? Walaupun yang kesambutan nantinya ternyata bukan pelaku utama dalam tindak-tindak tersebut, Tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Verdi Sambo, tentu ada konflik of interest yang disangkutan untuk menjadi justice collaborator. Karena posisinya sebagai istri dari Verdi Sambo. Jadi itu perbedaan antara para daer dengan Ibu Putri. Di sisi lain, penetapan Putri dan Verdi Sambo sebagai tersangka juga membuat keempat anak mereka mengalami perundungan. Ketua LPAI, Seto Mulyadi, sempat mendatangi baris krim untuk membahas pelindungan anak Sambo. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Kapolri sebelumnya juga menyebut bahwa keterangan istri Verdi Sambo ini sebagai kesimpulan untuk menentukan motif pembunuhan Brigadir Yosua. Khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu, adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun peselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Verdi Sambo terpicu, amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Saudara selama ini Putri Chandrawati menjadi salah satu pihak yang sulit ditemui dan dimintai keterangan dengan alasan utamanya kondisi kesehatan dan mental yang disebut mengalami gangguan pasca kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kali ini setelah diperiksa tiga kali sebelumnya saat statusnya menjadi seorang saksi begitu dan ini menjadi kali pertama dirinya diperiksa oleh tim penyidik di Bares Krim Polri setelah ditapkan sebagai tersangka per tanggal 19 Agustus 2022. Untuk mengetahui perkembangan terkini Saudara daripada pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Bares Krim Polri. Cisco selamat siang, jadi bagaimana dengan pemeriksaan Putri hari ini? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan begitu oleh tim penyidik? Masih berjalan Valen dan juga Saudara pada siang hari ini, setidaknya kalau dari pantauan kami saat datang pada pukul 11, setidaknya sudah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam hingga kami melaporkan pada saat ini. Dan dari pantauan kami juga, tadi ya, untuk Putri Chandrawati setelah ditapkan sebagai tersangka, ini kali pertama muncul di depan publik setelah ditapkan menjadi tersangka pada 19 Agustus 2022 yang lalu. Dan tadi juga dijelaskan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini dalam statusnya sebagai tersangka harus melalui tes kesehatan dulu dan itulah yang disebutkan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Arman Hanis di Banap. Memang dijadwalkan musia pada hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirti Pidum, Brigjen Andirian adalah pemeriksaan dari istri Ferdi Sambo ini adalah pada pukul 10 namun telat 1 jam. Sehingga memang kami nantikan apa saja kemudian yang akan menjadi hasil ataupun juga keterangan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari istri dari Irjen Ferdi Sambo ini. Dan dari pantauan kami sebenarnya kenapa? Keterangan dari Putri Chandrawati ini sangat penting karena kembali ditekankan tidak hanya media saja masyarakat juga menunggu sebenarnya apa yang menjadi motif. Latar belakang akhirnya disangkakan sejumlah pasal ini yaitu pasal 340, subsidi pasal 338, dan junto pasal 55 dan juga 56. Karena dari Polri sendiri dalam hal ini Kapolri, Jenderalist Tio Sigit Prabowo dalam rapat dengan pendapat yang dilakukan dengan Komisi 3 ini menekankan. Nantinya motif beliau berjanji atau Kapolri berjanji akan diungkap kepada publik apabila pemeriksaan pada hari ini yaitu kepada Putri Chandrawati selesai dilakukan. Sehingga memang masih kami nantikan karena ini menjadi salah satu yang ditunggu juga. Tidak hanya keluarga dari Brigjen Yosua Noviansya, Huta Barat, ataupun kami sebagai wakum media untuk mengetahui apakah motif yang terjadi. Sehingga menyebabkan terjadi pembunuhan di rumah dinas di Durian III, Jakarta Selatan ini. Sehingga ini juga yang dikejar juga oleh tim kuasa hukum. Tadi kalau kami pantau, sekitar pukul setengah dua siang seperti itu, tim atau penasihat hukum dari keluarga Brigjen Yosua Noviansya juga datang ke sini sebenarnya Valen. Dan kedatangannya pada hari ini berbeda dengan tim kuasa hukum dan juga Putri Chandrawati, di mana kedatangan pada hari ini penasihat hukum dari keluarga Brigjen Yosua atau Kamarudin Simen Jutek hadir untuk membuat laporan terkait pasal 317 dan juga 318 untuk pembuatan laporan palsu. Karena kita mengetahui hal yang cukup menarik. Bahwa beberapa kali atau sering kali dari Putri Chandrawati ini membuat keterangan bahwa dirinya ini dilakukan pelecehan seksual oleh Brigjen Yosua. Namun akhirnya kedua laporan ini kemudian di SP3 oleh Baris Krimabos Polri, yaitu adalah laporan terkait adalah pelecehan seksual dan juga pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigjen Yosua. Valen. Ya, Francisco Donasiano, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa keterangan Putri ini dirasa penting dalam melengkapi sejumlah bukti terkait yang sudah dipegang oleh tim penyidik terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigjen Yosua ini. Jika kami mengutip informasi yang sebelumnya didapatkan, begitu ya dari keterangan juga Kadif Humas Mabes Polri, Irjadir Prasetyo ini sebelumnya saat satu hari Putri Chandrawati ditapkan tersangka dalam halnya dalam tanggal 19 Agustus 2022. Ini kemudian tim penyidik mendapatkan surat terkait dengan kondisi kesehatan atau surat keterangan sakit begitu ya, sehingga Putri Chandrawati tidak dapat diperiksa sehari sebelum penetapannya sebagai tersangka. Nah apakah Anda mendapatkan informasi mengenai surat sakit tersebut ini mendeskripsikan atau memberikan informasi apa kira-kira penyakit yang saat itu didirita oleh Putri Chandrawati sehingga dirinya ini membutuhkan tujuh hari istirahat untuk kemudian tidak bisa diperiksa oleh tim penyidik dan akhirnya diperiksa untuk hari ini, Sisko. Inilah yang kemudian masih kami gali sebenarnya Valen dan juga Saudara alasan sakit utamanya sehingga untuk proses pemeriksaan dirinya waktu sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau sebagai saksi sampai ditapkan sebagai tersangka. Namun kalau kita berkaca atau melihat kembali perjalanan dari kasus ini di mana pemanggilan bahkan tidak hanya sekali saat statusnya masih sebagai saksi Valen dan juga Saudara ini alasannya adalah karena masih ada trauma pasca kejadian ataupun penembakan Brigade Joshua di rumah dinas di Jurian 3 Jakarta Selatan dengan alasan yang trauma ini sebenarnya Valen dan juga Saudara membuat akhirnya proses ataupun permohonan perlindungan kalau kita melihat kembali kepada LPSK ini juga menjadi terhambat prosesnya dan juga kepada proses-proses lain sehingga untuk proses penyidikan ataupun pemeriksaan untuk melengkapi BAP juga ini menjadi terhambat padahal kita mengetahui kembali lagi bahwa setelah 4 tersangka ditetapkan oleh Bares Krimpori mulai dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Ropampori, kemudian ada Barada Richard Eliezer Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf, keterangan dari Putri Candrawati ini sangat dirasa penting karena kalau kita berkaca ataupun melihat pada perjalanan kasusnya ini bahwa Putri Candrawati ini berada di lokasi atau tepatnya di lantai 3 rumah dinas dan menyaksikan ataupun juga menyuruh sejumlah orang atau 3 tersangka lain selain Ferdi Sambo ini untuk melakukan pembunuhan dan informasi bahkan beredar juga luas di masyarakat bahwa menjanjikan sejumlah uang dalam nominal yang fantastis sebenarnya Valen mulai dari 1 miliar rupiah kepada Richard Eliezer, kemudian ada 500 juta kepada Bribka Riki Rizal dan juga 500 juta kepada Kuat Maruf apabila kasus atau penembakan Brigadi Yosua ini dihentikan atau di SP3 namun nyatanya dalam perjalanannya atau perjalanan kasus pengembangan dari kasus Brigadi Yosua ini malah justru Barada Richard Eliezer ini ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya berganti BAP untuk menjelaskan kronologi yang sedetail-detailnya sehingga ini yang kami nantikan juga karena kalau kita lihat saja kemarin Valen dan juga saudara bahwa dalam sidang etik kepolisian terhadap Ferdi Sambo ini ada 15 saksi namun memang tidak bisa didengarkan oleh awak media sehingga ini yang kami nantikan sebenarnya motif utamanya ataupun cerita secara utuh sehingga menyebabkan sangkaan pasal 340 dan juga subsidi pasal 338 jumlah pasal 55 dan 56 ini ditetapkan kepada 6 tersangka apa motifnya sehingga tega untuk menghabisi nyawa dari Brigadi Yosua Valen ya tentu yang diharap dari pemeriksaan ini terhadap Putri Candrawati adalah dirinya kooperatif kemudian jujur terhadap apa yang terjadi terhadap tim penyidik begitu ya apalagi ini juga melihat bagaimana proses apa saja yang sudah dilakukan oleh Tim Sus, Ngobus Polri meskipun juga dugaan kasus pelecehan seksual ini sudah dihentikan begitu ya tapi kemarin untuk mengungkap bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi Tim Sus juga diarahkan bahkan ke rumah pribadi yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah begitu nah informasi sementara ini Francisco yang bisa kami juga ingin tahu begitu ya meskipun memang kita tidak bisa memprediksi bagaimana atau berapa lama ini pemeriksaan akan dilakukan ini ya bagaimana memastikan mungkin Anda tadi juga sempat berbicara kepada tim kuasa hukum Putri Candrawati bagaimana memastikan bahwa keterangan yang nantinya disampaikan oleh Putri Candrawati ini adalah keterangan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini artinya adalah tidak sesuai dengan skenario yang pertama dimana kita mengetahui bahwa Putri Candrawati punya peran untuk kemudian membuat skenario yang bisa dikatakan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan Cisco tentunya kalau kita berbicara logis saja sebenarnya Valen dan juga Soda ini akan kembali lagi kepada klien dari kuasa hukum Putri Candrawati atau yang saat ini Putri Candrawatinya ini sedang diperiksa dalam status yang terbaik tersara nah dari tim kuasa hukum ini ketika datang dan juga menemui awak media ini ini berjanji bahwa pihaknya akan kooperatif namun itu tentunya juga akan kembali lagi ke Putri Candrawati apakah akan sesuai dengan skenario yang telah disusun dari awal hingga media ini mengetahui bahwa ini adalah kasusnya adalah peleceh karena ada dugaan pelecehan seksual seperti itu sehingga menyebabkan bigadioiswa atau seperti apa namun kalau misalnya kemudian informasi ataupun yang diterangkan dalam BAP ini kemudian tidak terbukti bisa saja pihak kepolisian akan meminadakan dengan pidana yang lain yaitu proses mengamalkan hukum atau memberikan keterangan palsu karena tidak sesuai dengan yang disangkakan seperti itu sehingga ini perlu apabila kemudian Putri Candrawati ini menjelaskan hal yang sedetailnya apabila ingin mendapatkan keringanan hukuman atau yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan karena kita mengetahui bahwa skenario awal terkait masalah ini awal yang disebutkan di media ini adalah terjadi penembakan antara sesama polisi yaitu Barada Richard Eliezer dengan Brigadir Yosua dan ini dilatar belakang oleh pelecehan seksual namun kemudian terungkap pada akhirnya dari hasil keterangan perubahan BAP dari Barada Richard Eliezer ini adalah ternyata dari Ferdi Sambo sendiri menyuruh untuk ketiga orang ini melakukan untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua dan juga untuk membuat skenario seolah-olah kasus ini terjadi penembakan antar polisi Ferdi Sambo itu juga menembakkan senjata api ke dinding untuk memastikan bahwa ini adalah adegan tembak-menembak jadi memang kita tunggu saja apakah Putri Candrawati ini akan menjelaskan dengan skenario versi Ferdi Sambo atau menjelaskan dengan seterang-terangnya kepada penyidik pada hari di mana memang kalau nantinya diterangkan kepada penyidik materinya ini mungkin tidak akan bisa disampaikan kepada media namun akan kami nantikan bagaimana keterangan dari BAP ini di proses persidangan ya Francisco nanti kami akan sambung kembali bersama Anda tentu untuk update terkini bagaimana proses pemeriksaan terhadap Putri Candrawati istri Irjen Ferdi Sambo termasuk yang akan kami tanyakan adalah saat kedatangan dari tim kuasa hukum Putri Candrawati ini apakah juga turut didampingi psikolog begitu karena ini juga menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM begitu untuk menjadi salah satu upaya dalam hal mengedepankan kejujuran atau sikap kooperatif dari Putri Candrawati tetaplah bersama kami Saudara Breaking News, Kompas TV akan kembali untuk Anda selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pengen selamat menikmati Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar, mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. Sakit kan tiga hari diperiksa, sudah kami jelaskan juga ke penyidik, dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Saat ini Ibu PC di mana Pak? Kan saya sudah jelasin? Sudah di dalam ya? Oke, terima kasih ya. Saudara, jika kita mundur ke belakang saat kedatangan Putri Candrawati ke Bares Krim Polri, rupanya sempat mengecoh wartawan. Saat tiba Putri Candrawati masuk dengan tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai oleh tamu yang datang ke gedung Bares Krim Polri. Jumat pagi, mobil pribadi yang biasa digunakan istri Irjen Verdi Sambu keluar dari garasi rumah pukul 10 pagi. Putri Candrawati hari ini menjalani pemeriksaan perdana usai menyandang status sebagai tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Putri tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai oleh tamu yang datang ke Bares Krim Polri. Dia juga masuk tidak berbarengan dengan pengacara. Kuasa hukum Putri Candrawati, Arman Hanis, membenarkan kliennya sudah tiba di Bares Krim Mabes Polri dan menjalani tes kesehatan. Hari ini memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar, mohon rekan-rekan media sabar menunggu. Sakit kan tiga hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana Pak Panak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Putri Candrawati awalnya diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka pada pekan lalu. Pemeriksaan diundur menjadi hari ini karena Putri mengaku sakit. Tim Liputan Kompas TV Saudara Putri Candrawati memiliki peran aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan akan memberikan uang kepada Barada Eliezer, Bripka, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu Kejaksaan Agung pun telah menerima berkas dari empat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Polri telah menetapkan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, Polri juga menguat peran dan keterlibatan Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ada tiga peran Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Durian Tiga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai tiga rumah saat Ferdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri, Durian Tiga, Jakarta Selatan. Kemudian, Putri bersama-sambung menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer dan Riki serta Kuat Maruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama empat bersengka lain didelat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuran mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 83 personil Polri turun diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Durian Tiga. Dari 85 personil yang diperiksa, sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan pendapatan khusus atau patsus. Teriputan Kompas TV Saudara Usai Jeda, Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk menginformasikan perkembangan terbaru saat proses pemeriksaan pertamanya atau perdana saat telah ditapkan menjadi tersangka Putri Chandrawati. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Irjen Verdi Sambo ini diselenggarakan juga di Bares Krimabes Polri. Ini kita bisa melihat bagaimana Verdi Sambo telah resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri. Namun atas putusan ini, Sambo berencana mengajukan banding. Berakhir sudah karir Irjen Verdi Sambo sebagai polisi. Sumpah jabatan sebagai polisi yang ia mban selama 28 tahun kini rampung. Dalam Sidang Etik yang digelar selama lebih dari 16 jam, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercelah dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Sanksi yang dijatuhkan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua, sanksi administratif berupa. Yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus yang tinggal di sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 ini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriyansah Yosua Hutabarat. Menghadirkan 15 saksi, Verdi Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran. Para saksi yang memberatkan Sambo ini di antaranya, Barada Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Brikjen Hendra Kurniawan, Brikjen Beni Ali, AKBP Arif Rahman, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, AKBP Rifai Zal Samuel, Brikjen Hari Nugroho, Kombes Murbani Budi Pitono. Mulai dari mereka yasa peristiwa pembunuhan hingga menghalangi penyidikan, semua diungkap dalam sidang kode etik yang digelar Mabes Polri dengan pengawasan Kompolnas. Meski mengakui perbuatan dan memohon maaf atas putusan pemberhentian secara tidak hormat ini, Sambo tetap menggunakan haknya untuk banding. Kami mengakui semua perbuatan. Kita desaini semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi polis. Namun, mengorizin sesuai dengan pasal 99 PP7222, izin dari kami menghadirkan banding. Ataupun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Polri kini menunggu surat banding secara tertulis dari Sambo dengan waktu 3 hari kerja. Sambo kini menerima sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Selama waktu tersebut, Sekreparis Kode Etik Profesi Polri akan memutuskan pengajuan banding. Tim Liputan Kompas TV Saudara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PT DH terhadap seorang perwira tinggi harus melalui keputusan Presiden setelah mendapat rekomendasi langsung dari Kapolri. Berikut ini saudara kami akan hadirkan kembali kutipan dari mantan kabar eskrim Mabes Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Bahwa hasil daripada sidang komisi Kode Etik Kepolisian itu adalah bukan dalam bentuk keputusan yang pasti ya karena hanya rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi untuk di PT DH. Ini perkiraan saya adalah demikian. Yang menarik disini adalah Lalu saya memutuskan Pak Ito kalau direkomendasikan dari sidang Kode Etik siapa yang memutuskan PT DH atau tidak? Ketuanya. Nanti Ketuanya menyampaikan kepada Pak Kapolri karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi yang diangkat oleh Presiden yang berdasarkan keputusan Presiden nanti Polri akan mengajukan segera kepada Sekretari Sekap ataupun Sekap untuk kemudian nanti Presiden mengeluarkan keputusan pemerintahan dengan tidak hormat. Jadi setiap perwira tinggi, setiap jeneral itu yang memberhentikan harus Presiden ya? Ya betul. Karena kan kita diangkatnya dengan Kepres. Oke, kalau di bawah perwira tinggi Pak Men misalnya tidak perlu Presiden? Cukup. Tidak perlu. Itu cukup Kapolri. Oke. Terima kasih. 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 kedudukannya sebagai tersangka baru dapat ditahan. Jadi, diperiksa terlebih dahulu sebagai tersangka setelah habis diperiksa lalu ditahan. Yang ketiga, pada saat pemeriksaan BAP, pertanyaan pertama terhadap tersangka tersebut adalah apakah saudara dalam pemeriksa ini dalam keadaan sehat? Nah, kalau jawabannya adalah saya tidak sehat, didasarkan apa Anda tidak sehat, maka dia harus melampirkan atau menyertakan alasan-alasan yang menyebutkannya tidak sehat sehingga tidak dapat diperiksa. Dengan demikian, maka pemeriksaan tersebut ditunda sampai ada nantinya menyatakan dia sudah sehat. Nah, apakah penyidik hanya percaya saja terhadap keterangan tersebut? Tentu tidak. Harus dilakukan pemeriksaan. Kalau penyidik merasa bahwasannya hanya dalam rangka mengulur-ngulur waktu dan tidak mau untuk diperiksa, maka penyidik bisa menempatkan tersangka tadi dalam tempat khusus untuk diperiksa. Atau langsung pada saat itu juga dipanggil dokter atau psikiater atau psikolog untuk menyatakan apakah keterangan daripada dokter sebut benar adanya atau berbeda pendapatnya. Kalau nanti hasil dari pemeriksaan ternyata dapat diperiksa, dapat dimitakan keterangan, maka dia akan dilanjutkan dan setiap jawaban yang tidak dijawab, maka akan di terakhir dalam penutup akan dicantumkan bahwasannya tersangka tidak memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan. Dan kalau dia tidak mau tanda tangan, juga disertakan di situ bahwasannya yang tersangka tidak mau tanda tangan dan dapat ditahan. Nah, itu aturannya begitu kronologinya. Iya Pak Jamin, tapi kalau kita lihat bagaimana motif atau peran yang dilakukan oleh Putri Candrawati dalam kasus ini mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, termasuk juga dalam pemeriksaan sebelumnya ini istilahnya menjadi salah satu orang yang sangat sulit ditemui oleh tim penyidik dalam pemeriksaan. Saat dirinya menjadi saksi ataupun juga sebagai tersangka. Nah, bagaimana dengan melihat hal-hal yang sudah terjadi ini terhadap kemungkinan akan langsung dilakukan penahanan? Benar, jadi seseorang yang sudah ditetapkan tersangka bisa dilakukan upaya paksa. Apakah upaya paksa dalam hal penjemputan, karena sudah dipanggil secara patut tidak hadir, maka dilakukan penjemputan atau juga dilakukan penahanan. Jadi, bisa dilakukan secara upaya hukum tersebut. Hanya saja memang, kalau nanti sudah ditahan dan terbukti dia memang ada gangguan jiwa atau secara psikop atau psikopatia mengatakan dia tidak mampu untuk memberikan keterangan lebih lanjut, maka dia ini harus ditempatkan pada tempat khusus untuk sampai nanti dia benar-benar jiwanya tidak terganggu lagi. Sudah normal begitu. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau masalah penahanan, itu hak prorogatif daripada penyidik. Tanpa alasan apapun, dia bisa untuk melakukan. Maksudnya, ada alasan pertama, dia khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti. Atau juga ada, ini pidananya kan di atas lima tahun. Jadi, syarat subjektif dan syarat objektif, syarat untuk penahanan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tinggal apakah orang ini dalam keadaan sehat atau tidak waktu memberikan PAP pertama sebagai tersangka. Makanya saya katakan, jadi bisa saja kuasa hukumnya berusaha untuk, atau dalam rangka ini dia tidak mau diperiksa dulu karena sakit. Tapi tidak menghalangi penyidik. Contohnya, dia berusaha untuk melakukan upaya penahanan. Jadi, bisa dilakukan. Tadi Pak Jamin juga mengatakan bahwa secara syarat objektif untuk terkait dengan proses penahanan ini sebenarnya sudah terpenuhi atas kasus yang diterima oleh Putri Candrawati. Tapi kemudian kita nanti juga akan melihat apa saja syarat subjektif yang bisa diberikan oleh tim penyidik apabila memang pada akhirnya Putri Candrawati tidak langsung ditahan usai pemeriksaan perdananya sebagai tersangka hari ini. Tapi Pak Jamin, jika kita melihat daripada pasal yang dikenakan terhadap Putri Candrawati dalam kasus ini, apakah kemungkinan dari kelengkapan BAP kemudian yang dilakukan hari ini ada tambahan pasal lainnya juga yang bisa dikenakan kepada Putri Candrawati? Karena yang dijadikan tersangka itu adalah mereka yang pada saat kejadian itu berada di tempat tersebut. Dan juga waktu penetapan tersangka itu sama pasalnya ya, di pasal 340, juntuh pasal 338, juntuh pasal 5556. Jadi peran daripada FCA ini, Putri ini, dia bisa jadi dia orang yang membantu melakukan kejahatan, bisa saja orang yang bersama-sama melakukan kejahatan, atau juga dia bisa sebagai aktor intelektual yang punya kualitas sama dengan Pak FS. Jadi kualitasnya sama, bisa sama, bisa juga membantu, bisa juga orang yang melakukan bersama-sama. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dipaparkan beberapa tersangka lainnya, maka kelihatannya eksekutornya adalah Baradae. Baradae, jadi ini adalah eksekutor. Kalau aktor intelektualnya FS, dan kemungkinan juga bisa bukan hanya FS, bisa juga Ibu Putri begitu. Sedangkan yang lain adalah membantu melakukan kejahatan. Jadi kemungkinan besar dia sebagai membantu melakukan kejahatan, atau dia sebagai orang yang melancanakan kejahatan itu sendiri. Oke, artinya seperti apa nanti hukuman maksimal yang bisa diterimakan PC dalam hal ini, Pak Jamin? Ya, kalau maksimum hukuman, tentu kita lihat alasan-alasan yang memberatkan dia melakukan suatu perbuatan pidana. Pertama ya, tentu dia mengetahui adanya suatu perbuatan pidana setara terencana, tetapi tidak berupaya untuk mengalang-alangi untuk perbuatan tersebut tidak dilaksanakan. Atau dia juga bagian dari perencanaan tersebut. Nah, ini tentu dilihat faktor yang memberatkan. Tapi juga kita lihat dari faktor yang meringankan. Bisa jadi faktor yang meringankan karena seorang Ibu yang masih mempunyai tanggung jawab yang besar bagi anak-anaknya, belum pernah dipidana, dan setia mendampingi suami dalam tugas kenegaraan selama masih menjambat. Dan itu bisa menjadi salah satu beberapa dasar untuk meringankan hukumannya sehingga tidak maksimum. Tapi kalau pemberatannya ya itu, dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan melanggar hak asensi manusia dengan sadisi. Ya, tentu terkait dengan faktor yang memberatkan ataupun juga faktor yang meringankan. Ini bisa kita lihat daripada putusan hakim saat proses persidangan nanti berlangsung. Sehingga memang yang diharapkan adalah kooperatif dan kejujuran daripada Putri Sambo dalam proses pemeriksaan yang dilakukannya saat ini. Karena ini yang bisa menjadi pertimbangan nantinya dalam proses persidangan. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana, Bapak Panjang Bin Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.